assalamualaikum saudara selamat jumpa lagi dengan saya Pak J di Westgame kali gede Mas Bro dan Mbak Bro saat ini saya sedang melintas di Jalan Raya Soka Kebumen ini kita meluncur dari arah barat dari arah Gombong Karanganyar Insya Allah akan menuju ke Kebumen kota dan ini ada pertigaan kalau mau ke petanahan bisa belok ke arah kanan ini dan karena tujuan kita adalah kita mau jalan-jalan menyusuri kota Kebumen maka kita ambil jalan yang lurus ke arah timur mengikuti Jalan Raya Soka Alhamdulillah sore hari ini cuaca mendung tapi ya cuaca cerah berawan jadi ada mendungnya ada sedikit yang cerah dan ini di depan kita ada pertigaan kalau mau ke Kebumen bisa langsung lurus melalui Jalan Rogo Warsito nanti jebolnya sampai di alun-alun Kebumen tapi kali ini saya akan mengikuti jalan ini kita insya Allah akan masuk ke Kebumen nanti lewat jembatan Tembana Kalilukolo dan ini adalah jalur yang paling lama jadi sebelum mungkin sekitar tahun 70-80an ini merupakan jalur utama lalu lintas antara Purwokerto Jogja ini lewat sini sebelum ada jalan cincin selatan di Kebumen dan juga sebelum ada jembatan Kalilukolo yang baru ini semua kendaraan lewat sini dan hanya saat ini yang lewat sini cuma ini angkutan umum aja call saudara di sebelah kiri kita ini adalah objek wisata Gading Paradise kita lurus terus mengikuti Jalan Raya Soka menuju ke arah Kebumen kota Insya Allah sebentar lagi kita akan melewati Buruk Tembana Masjid Baitu Salam ini ada di sini ini ada pertigaan kalau lurus itu bisa kalau mau ke Sadang atau ke Karangsambung bisa lewat sini tapi kalau mau ke Karangsambung juga bisa lewat Jalan Karangsambung yang itu dari perempatan Mertokondo terus Karahutara Mas Bro dan Mbak Bro saat ini kita melewati Jembatan Tembana Kalilukolo ini jembatan Kalilukolo yang paling lama ini dan sekarang kita sedang berada di Jalan Sarbini sekitar daerah Kutusari ini kalau nggak salah ya Kutusari kita terus meluncur ke arah Timur jadi kita jalan-jalan sore sambil menikmati pemandangan menikmati siasana kota Kebumen pada sore hari harus selalu lintas cukup lengang jadi tidak terlalu rame juga tidak terlalu sepia jadi biasa-biasa saja ya di depan ada lampu hijau kita langsung aja percepat kendaraan biar kita tidak terjebak oleh lampu merah ini adalah perempatan Mertokondo di sebelah kanan kita itu adalah pasar Mertokondo dan dari dan ini perempatan Mertokondo kalau ke sebelah utara itu menuju ke Karangsambung kita juga bisa menuju ke Banjarnegara lewat Pagedongan lewat situ dan sekarang kita terus meluncur ke arah Timur ini kota Kebumen walaupun saya ini ya warga Kabupaten Kebumen saya juga kurang begitu paham seluk-beluk jalan kota Kebumen jadi nanti kita ikuti roda motor ini aja nah ini Mas Bro ada pertigaan kalau mau ke Alun-Alun Kebumen ini bisa lewat sini nih Alun-Alun Kebumen ya kita sekarang melewati jalan HM Sarbini terus meluncur ke arah Timur kita jalan pelan-pelan saja sambil menikmati pemandangan ini kita saksikan ya di sebelah kainan kiri jalan banyak terdapat pedagang K5 ini jalan ini kalau terus ke timur ini dari pertigaan kepedusan ke timur ini terus bisa menuju ke arah Bandung Seruni dan juga kalau mau ke pemandangan ada hangat kerakal juga bisa lewat jalan ini terus lurus ke arah Timur ini kalau mau ke pasar atau untuk lawat bisa lewat sini tapi kita akan terus lurus ke arah Timur nanti baru kita belok di perempatan yang menuju ke arah Stadion Chandra di Muka Kebumen insyaallah Mas Bro dan Pak Bro ini di sebelah kanan jalan ini ada Trio supermarket merupakan pasar sekolah yang pasar sekolah lain yang terbesar yang ada di kota Kebumen Trio supermarket ini ada tulisannya Trio Mall ini dari sini kita terus lurus ke arah Timur setelah itu di depan ada oh terus kita ambil jalan yang terus aja dulu ini kalau ke pasar kebumen bisa lewat sini juga ini saudara dan kita masih meluncur di jalan HM Sarbini ini lalu lintas sore agak mulai padat ini saatnya orang pada balik dari tempat kerja walaupun siasana mendung Alhamdulillah ya ini enggak turun hujan enggak kerimis di depan lampu merah kita pelan-pelan saja karena kita nanti di depan akan belok ke arah kanan kita jalan nanti mau menuju ke mau menuju ke ya finishnya nanti di alun-alun kebumen insyaallah tapi kita tetap akan melewati lorong-lorong kota kebumen insyaallah lampu hijau kita lanjutkan persoalanan ini dari perempatan ini kita pelok ke arah kanan nah ini nanti insyaallah kita akan melewati jalan apa melewati stadion Chandra Demuka kebumen nah ini kalau sini nih tempatnya sepi nih gedung serbaguna muslimat edung oh ini nah ini di depan kita itu ada tembok ini adalah stadion Chandra Demuka kebumen stadion ada di sebelah kiri saudara nah inilah stadion Chandra Demuka kita pelan-pelan ya sambil melihat sambil lewat di depannya stadion dari sini kita belok ke arah belok ke arah belok ke arah kanan aja nah kita belok ke arah kanan nah kita belok ke arah kanan ini di tengah-tengah masih kita lihat ya banyak ini apa lahan kosong sawah di tengah-tengah kota kebumen ini masih ada sawah kosong ini Asia Medical Center ya dari sini ya kita belok kiri ambil jalan yang menuju ke arah Tugu Lawet nah ini di depan kita itu adalah Pasar Kebumen Saudara Pasar Kebumen Masjid Bani Ahmad kalau pakai Kebumen ini kita berada di Jalan Kesuma Kebumen Mas Bro dan Mbak Bro di sebelah kanan kita itu adalah Pasar Tumenggungan Pasar yang terbesar yang ada di Kebumen dari sini kita ambil jalan yang belok kiri saudara nah itu di sebelah kanan kita lihat Tugu Lawet dari sini ya kita ambil jalan yang sebelah kiri kita terus berjalan mengikuti Jalan Kutuarjo ini adalah Jalan Kutuarjo kita tidak akan sampai ujung ya nanti kalau sudah ada pengkokan ke sebelah kanan kita akan balik kanan kita ambil sisi kanan karena kita nanti akan mencari belokan nah dari sini ya kita belok kanan aja nah kita lewat ini lewat jalan kecil ini kalau lewat sana sebenarnya bisa ya nanti ketemu di apa di Tugu Lawet tapi kita akan ambil jalan tembus jalannya kecil mulus dan sepi Mas Bro dan Pak Bro ini jalan Kaswari oh ini jalan Kaswari SD Negeri 5 Kuhumen sebelah kiri kita dari sini kita ambil jalan yang jalan yang belok ke arah kanan saudara ambil jalan yang belok ke arah kanan ambil jalan yang belok ke arah kanan ini kalau tidak salah ini jalan pemuda ini pendopo kelurahan Kuhumen ada di sebelah kanan kita saudara nah ini ketemunya kita di ini apa di Tugu Lawet lagi nih nah ini benar jalan pemuda ya dari sini kita nah itu tadi kita lewat kesitu lewat jalan Gotuarjo dan sekarang kita akan belok kiri dari jalan pemuda ini kita belok kiri menuju ke arah alun-alun alhamdulillah ya alhamdulillah ya kita lanjutkan perjalanan nah ini di depan kita ini Tugu Lawet Tugu Lawet saudara kita belok kiri nah itu Kebumen ini adalah Pasar Tumanggungan Kebumen ini Pasar Tumanggungan Kebumen saudara ini ini kalau di Tugu Lawet ini diperlakukan jalan satu arah ini di depan lampu hijau ya kita percepat perjalan kita percepat kendaraan alhamdulillah ya kita lolos tidak terjebak oleh lampu merah Mas Bro dan Pak Bro itu di sebelah kanan jalan itu ada Rita Pasaraya merupakan kayaknya mal Pasar Pasar Soalayan yang paling tua yang ada di Kota Kebumen sepertinya nah kita lewat sini aja di depan lampu merah jadi kendaraan ngantri Alhamdulillah lampu hijau kita langsung bisa jalan kita melipir ke sisi kanan karena nanti kita akan mampir ke Alun-Alun Kebumen dulu terakhir saya kesini Alun-Alun Kebumen masih ditutup dan sekarang Alhamdulillah sekarang ini sudah dibuka ini saudara Alun-Alun Kebumen sudah bagus ya sudah dibuka dan banyak kita lihat pengunjung yang mendatangi tempat ini saudara nah kita jalan pelan aja sambil mutri Alun-Alun Kebumen ini Alun-Alun Kebumen sudah dibuka walaupun kelihatannya masih belum rapi betul karena baru di renovasi tapi sudah bisa dibuka untuk umum nah ini kita lihat ya banyak bulatan-bulatan gede ini seperti yang ada di Malioporong Mas Bro dan Mbak Bro itu sebelah kanan kita itu Masjid Agung Kebumen nah ini Masjid Agung Kauman Kebumen dan di sebelah timurnya ini adalah lapangan Alun-Alun Kebumen kita jalan pelan-pelan sambil melihat-lihat Alun-Alun Kebumen yang masih baru ini nah ini namanya ini ada tulisannya Alun-Alun Pancasila ini Alun-Alun Pancasila Kebumen kalau di Gombong itu di Sempor itu ada masjid namanya Masjid Pancasila kalau di Kebumen ini Alun-Alun Pancasila dan ini juga ada tulisan Kebumen Semarak Kebumen Sejahtera Mandiri Berakhlak nah ini sepertinya moto baru kota Kebumen kalau dulu kan Kebumen Beriman ini moto yang paling pasaran hampir semua kota memakai beriman-beriman bersih indah aman nah sekarang diganti Kebumen Semarak Kebumen Sejahtera Mandiri Berakhlak dan saudara ini kita lihat ya tahap renovasi Alun-Alun Kebumen belum selesai sebelah timur masih sedang dalam tahap finishing nah insya Allah nanti kalau Alun-Alun Kebumen sudah jadi 100% kita akan main kesini lagi kita akan review Alun-Alun Kebumen Mas Bro dan Mbak Bro demikianlah ya perjalanan saya kali ini kita jalan-jalan keliling kota Kebumen dan terima kasih Anda telah menonton video ini sampai jumpa lagi dengan saya Pak C di video-video Basecamp kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh